Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikum Anak panah kalau sudah keluar dari busurnya, bisa ditarik lagi Kalau mengenai sesuatu akan menancap, demikianlah pandangan Kemudian, kata sebagian para ulama As-sabru an maharimillah aysar minasabri an azabih Bersabar, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah haramkan Itu sebenarnya lebih mudah Ketimbang bersabar atas penyiksaan setelah maksiat tersebut Memang menahan pandangan untuk tidak melihat wanita yang lewat di depan kita Apalagi itu wanita cantik Tidak ada orang yang kita segani di samping kita Ikhwan tak ada Ustaz tidak ada Ada wanita seksi lewat, cantik Menahan untuk tidak melihat itu berat Ada sedikit unsur siksaan di dalam hati Hati terasa tersiksa Tetapi itu jauh lebih ringan Ketimbang tersiksanya dia setelah melihatnya Setelah dia tidak berusaha bersabar untuk tidak melihatnya Akhirnya dia melihatnya Setelah melihatnya dia rupanya lebih tersiksa Muncul keinginan, muncul rencana Dan dia tidak mampu melampiaskannya Matanya seperti mata elang Suka melihat wanita Pulang ke rumah Istri tak ada Kecuali bantal guling Apakah tersiksa dia? Tidak bisa melampiaskan Keinginan Yang muncul setelah pandangan Maka kata para ulama Bersabar dari keharaman Dari sesuatu yang Allah haramkan Itu lebih ringan, lebih mudah Daripada bersabar Atas penyiksaan setelah melakukan Keharaman tersebut Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakullah wikum Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah Bagi Anda semuanya Terima kasih